Nah, ini yang teman-teman pikirkan tadi, di chat tadi ya. Bahwa ketika disebut nama Nike, apa yang terpikirkan? Mahal, keren, itu sepatu sport. Sepatu sport, maaf ini salah ada tipu ya. Mohon dimaafkan. Kalau disebut nama Udu-udu, enggak ada maknanya. Nah, apa artinya? Nah, saya ingin menceritakan apa sih pentingnya nama untuk sebuah brand gitu. Oke, saya lanjutkan. Misalnya ada sebuah sepatu, nama brandnya adalah Udu-udu. Kira-kira apa yang ada di persepsi, apa yang ada di asosiasi teman-teman semuanya? Tolong teman-teman tuliskan di kolom chat. Kolom chat sini ya. Sini, ini, ini. Kolom chat sini ya. Oke. Nah, upu-upu, sepatu bayi, jualan ikan hias, sepatu santai buat anak-anak, buah, cemilan, dan lain-lain. Nah, belum kenal, enggak ada asosiasinya apapun. Apa itu artinya? Artinya adalah nama Udu-udu tidak memiliki makna di pikiran teman-teman semuanya. Intinya apa? Nama Udu-udu tidak ada makna apapun di pikiran teman-teman semuanya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Kalau misalnya ada sebuah nama sepatu namanya Nike. Ada sebuah sepatu namanya Nike. Apa yang teman-teman pikirkan? Apa persepsinya? Apa asosiasinya? Apapun yang terindas di pikiran teman-teman semuanya. Tolong tuliskan. Nah, sepatu keren, sepatu olahraga, sepatunya juara, sepatu basket. Nah, ini yang teman-teman pikirkan tadi, di chat tadi ya. Bahwa ketika disebut nama Nike, apa yang terpikirkan? Mahal, keren, itu sepatu sport. Sepatu sport, maaf ini salah ada tipu ya. Mohon dimaafkan. Kalau disebut nama udu-udu, enggak ada maknanya. Nah, apa artinya nama Nike sudah menjadi sebuah brand di kepala teman-teman semuanya? Karena nama tersebut memiliki makna. Apapun yang terlintas di pikiran teman-teman, itulah yang disebut dengan makna. Kalau disebut dengan udu-udu, itu bukan, mungkin teman-teman enggak ada maknanya sebetulnya. Itu mengarang aja. Karena berdasarkan imajinasi, berdasarkan kayaknya begini gitu. Berbeda ketika Nike. Kalau Nike, teman-teman bisa membayangkan, bisa melihat, bisa mendengar. Dan itu berdasarkan experience semuanya. Bahwa ada yang mengatakan itu sepatu juara, sepatu mahal, sepatu branded, sepatu lari, dan apapun itu. Artinya nama Nike sudah memiliki makna. Nah, nama itu seperti flashdisk, misalnya flashdisknya udu-udu gitu. Filenya tidak ada ingatan apapun, itu seperti file kosong. Flashdisknya ini kosong. Artinya ketika namanya itu enggak memiliki makna, flashdisk itu adalah nama brandnya. Kemudian makna itu adalah sebuah file yang ada di dalam flashdisk itu. Persepsi adalah sebuah file yang ada di dalam flashdisk itu. Nah, ketika kita ngomong tentang udu-udu, bahwa udu-udu adalah sebuah nama yang tidak memiliki makna, itu sama aja flashdisk kosongan. Ini enggak ada filenya. Berbeda ketika disebut dengan nama Nike. Nama Nike di kepala teman-teman sudah ada filenya. Sudah ada ingatannya, sudah ada memorinya. Nah, inilah pentingnya sebuah nama. Apapun yang teringat di kepala konsumen, itu semuanya disimpan ke nama. Bisa dipahami di sini ya. Jadi penting sekali nama ini. Ketika apapun yang disebutkan oleh konsumen, experience, kecewa, marah, jengkel, senang, happy, puas dengan sebuah brand, semuanya disimpan di flashdisk itu. Disimpan di nama. Sehingga nama ini sangat potensial sekali. Sangat fundamental sekali.